Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terapet dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tentunya kali ini semakin menegangkan Nah sahabat pemin yang dimana di episode terakhir kali ini terlihat pewakinan telah dibebaskan ya guys Karena Anita sudah mengakui semuanya Ketika Anita sadar dia pun tidak ingin bertemu bersama dengan Reno melainkan ingin bertemu bersama dengan Abimana Sehingga disitu Anita pun membongkar segala sesuatunya kepada Abimana ya guys Bahwa dia juga mengatakan jika dirinya bukanlah Anita melainkan seseorang yang lain Yang telah disuruh oleh si Reno Sehingga setelah mengetahui akan hal tersebut Abimana pun datang untuk mencari keberadaan si Reno Dan tentu saja Reno pun sudah berhasil kabur bahkan dia menyekap anak dan juga istrinya Nah sahabat pemin ketika Abimana sudah bisa membebaskan Kinanti Disini Kinan pun nampak tersenyum begitu sumringah ya guys Dan setelah itu Abimana pun mengajak Kinanti untuk kembali bertemu bersama dengan Eyang Marta dan juga Nayaka Setelah hal itu terjadi kebahagiaan Abimana dan juga Kinanti pun semakin terlihat begitu harmonis Disini Abimana pun mengatakan kepada Kinan dan juga Eyang Marta bahwa setelah kejahatan semua berhasil ditumpas Akhirnya mereka bahagia Yang dimana kali ini kabar mengejutkan pun telah terjadi terhadap keluarga Abimana Sudirja Yang dimana disini saat ini Kinan pun tengah hamil anak kedua dari Abimana Sehingga kabar tersebut membuat Abi dan juga Eyang Marta pun nampak begitu bahagia mendengar kehamilan dari Kinanti Setelah Kinan keluar dari penjara ya guys Bukan hanya Kinanti namun tentu saja keluarga dari Kinan pun yaitu Pak Herman dan juga Marisa sangat begitu bahagia Dikarenakan Nayaka akan mempunyai adik Nayaka juga sangat senang ketika mendengar kabar akan hal ini Nah sahabat mimin apa yang akan terjadi ya di episode selanjutnya Dan kabar terbaru apa yang akan terjadi di antara keluarga Sudirja Karena di detik-detik terakhir kali ini Kinan tengah mengandung anak dari Abimana Yang jelas anak kedua dari hubungan mereka Nah kira-kira apa yang akan terjadi Saksikan terus kelengkapan sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Yang tentunya tayang setiap hari hanya di antep Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!